Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Sintayong telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia Dari nama tersebut ada 7 pemain yang berkiprah di luar negeri Mereka akan bersiap untuk menunjukkan kualitasnya yang sudah diasah di negeri orang Dan membuat sejarah untuk timnas Indonesia Berikut deretan pemain yang berkarir di luar negeri Dan mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia Yanto Basna Yanto Basna makin paten di Liga Thailand Back PT Pacuab FC ini menjadi pilar penting bagi timnya pada musim lalu Yanto Basna bermain 19 kali untuk Pacuab Mantan pemain persebenung itu sempat absen beberapa pertandingan karena cedera Yanto Basna sempat masuk sekuat Thai Liga All-Star kontra timnas Thailand pada 7 November 2020 Namun posisinya diganti karena lututnya bermasalah Witan Sulaiman Witan Sulaiman masih berjuang untuk menembus tim inti FK Ratnik Surulika Namun pelatih Sintayong tetap menjamin posisinya di timnas Indonesia Witan baru sekali bermain dan 16 kali menjadi cadangan di Liga Serbia Mantan pemain PSIM Yogyakarta itu adalah salah satu di antara pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia Syarian Abimanyu Syarian Abimanyu Untuk Newcastle Jets semuanya sebagai pengganti Abimanyu berkirakan harus beristirahat sampai dua pekan Alhasil mantan gelandang Malu United itu tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia Ryuji Utomo Musim pertama Ryuji Utomo bersama perang FC di Liga Super Malaysia berlangsung mengesankan Bet berusia 25 tahun itu mampu membawa timnya menduduki posisi keempat pada kelas main sementara Penampilan konsisten Ryuji dihadiri satu tiket ke timnas Indonesia oleh Sintayong Ryuji telah bermain 8 kali untuk menang FC Mantan pemain Persija Jakarta itu hanya 2 kali tidak dimainkan Itu pun diduga karena cedera Elkan Bagot Tidak butuh waktu lama untuk Elkan Bagot promosi dari timnas Indonesia 2019 Baru dipanggil pada tahun lalu Bek berusia 18 tahun itu naik kelas ke tim senior pada tahun ini Bagot baru saja menandatangani kontrak profesional dengan klub kasta ketiga Liga Inggris Ipistone selama 2 setengah tahun Bagot lalu dibinjamkan Ipistone ke tim divisi 5 Liga Inggris Kings Lane Thor Dari kesempatan bermain yang lebih besar Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri tengah menjalani musim ketiga atau tahun terakhirnya di klub Liga Polandia Lesia Grax Namun winger berusia 20 tahun itu masih minim menit bermain Pada musim ini Egi baru 6 kali berumput di Liga Polandia Jumlah jam terbangnya baru 72 menit Meskipun begitu, kondisi ini tidak membuat Sintayong ragu memanggilnya ke timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Dari semua pemain timnas Indonesia yang berkari di luar negeri Nama Asnawi Mangku Alam paling harum saat ini Bek berusia 21 tahun itu Sedang menikmati kiprahnya bersama klub kasta kedua Liga Korea Selatan Ansan Grinas Asnawi kini mulai tidak tergantikan di Ansan Grinas Mantan pemain PSM Makassar itu selalu bermain sebagai starter dalam 4 pertandingan terakhir Teraktual, pemain yang direkomendasikan Sintayong itu membuat 1 asis untuk timnya Itulah 7 pemain kelas Indonesia yang siap harumkaun bendera merah putih di kancah dunia Jadi menurut kalian, apakah 7 pemain ini layak di timnas Indonesia genks? Jika kalian punya beberapa lain, berikan komentarmu ya Jika kalian punya beberapa lain, berikan komentarmu ya